Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa kembali pada pembelajaran kita untuk mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Para peserta didik sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai informasi yang kita butuhkan dalam penghitungan tarif penerbangan internasional. Ada dua komponen yang kita diskusikan pada hari ini yaitu mengenai Ayata Area dan Global Indicator. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menginformasikan bahwa ketika kita akan melakukan penghitungan tarif penerbangan internasional secara normal, maka kita perlu memaknai dan memahami mengenai Ayata Area dan Global Indicator. Informasi umum telah saya sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan secara khusus mengenai Ayata Area dan Global Indicator. Ini adalah berhubungan dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan, yaitu KD 3.14 dan 4.14 mengenai menganalisis dan memberikan informasi tarif normal penerbangan internasional. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kembali agar Anda selalu menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian tidak berkumpul dengan tidak menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan segera dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Berbicara mengenai Ayata Area, International Air Transport Association telah membagi dunia ini dalam tiga wilayah, yang disebut dengan Area 1 atau biasa orang sebutnya TC1, Trafford Conference 1, Area 2, Trafford Conference 2, dan Area 3, Trafford Conference 3. Area 1 itu meliputi negara-negara yang Anda bisa lihat di dalam peta ini adalah negara-negara yang ada di kawasan Amerika, mulai di Amerika Selatan, Amerika Utara, Greenland, dan beberapa daerah atau negara yang ada seperti misalnya di Antartica, South Georgia, Easter Island, Galapagos, Bermuda Island, Hawaii Island, British Island, walaupun ada beberapa daerah pasifik nanti yang akan berbatasan pula dengan Area 3. Yang Anda pahami, Area 1 meliputi daerah-daerah negara-negara ini. Area 2 meliputi negara-negara yang ada di benua Afrika, benua Eropa, dan sebagian Asia, serta negara-negara yang disebut orang biasa menyebutnya sebagai Middle East, Timur Tengah, yang ada daerah sini, ya negara-negara Arab. Itu masuk dalam Area 2. Dan Area 3 adalah sebagian besar Asia, ya, tentu termasuk negara kita di Indonesia, kemudian benua Australia, kemudian negara New Zealand, New Caledonia, Fiji Island, dan negara-negara pasifik lainnya. Ini yang harus Anda maknai, karena dengan memaknai ini nantinya pada saat Anda melihat atau mempelajari Global Indicator, dan menetapkan nanti harga yang mana Anda pilih dari airfare, dari passenger air tarif atau PAT yang akan kita gunakan, itu lebih mudah. Ya, karena Anda memaknai nanti, ya, karena ada perjalanan dalam wilayah itu sendiri, dan perjalanan antar wilayah A1-2-3 atau A3-2-1, atau di A1-2 saja, atau di A3 saja, itu semuanya ada ketentuan Global Indicatornya. Dan dimulai dengan pemahaman Anda mengenai area ini, jadi negara-negara ini. Saya berharap Anda melihat informasi sebelumnya yang saya perlihatkan negara-negara mana saja di area 1, negara-negara mana saja di area 2 dan area 3, itu Anda baca. Tidak perlu menghapal, tetapi memaknai dan memahami secara pelan-pelan Anda setiap ada perjalanan dari oh benua ini, ya, benua Amerika, oh ya, berarti area 1. Oh benua Afrika berarti di area 2. Benua Eropa berarti di area 2. Oh benua Asia sebagian besar berarti di area 3. Benua Australia ada di area 3. Yang pasifik sebagian berarti di area 3. Ini yang harus Anda manai. Jadi area 1, area 2, dan area 3. Semoga Anda sudah dapat memaknai itu. Ya silakan Anda membaca dan memahami. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, Anda silakan nanti bertanya pada grup WA kita ataupun di grup classroom kita. Bagian yang kedua yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah mengenai Global Indicator. Indikasi globalnya. Karena luasnya wilayah dunia ini penerbangan terbang dari area 1, area 2, area 3, maka IATI itu menetapkan yang disebut dengan Global Indicator. Indikator global yang memudahkan nanti kita dalam melakukan penetapan harga pada saat melakukan penghitungan tarif penerbangan internasional normal. Kita mulai Global Indicator yang pertama. Global Indicator itu disingkat dengan GI. Global Indicator. Yang pertama adalah Western Hemisphere atau disingkat biasanya dengan WH. Kodenya itu WH adalah perjalanan between area 1. Berarti hanya ada di area 1 tadi yang benua Amerika yang kita lihat kan. Between area 1. Dan kemana? Dan area 1. Jadi area 1 ke area 1, maka Anda tetapkan. Pilihlah nanti harga yang dalam Global Indicatornya adalah WH. WH itu ditentuk via-nya nanti via Western Hemisphere Road. Anda lihat di peta ini. Coba Anda lihat perjalanan ini contohnya dari Rio de Janeiro di Brazil ke Miami di Amerika. Karena Rio de Janeiro dan Miami ini berada dalam wilayah area 1, maka dia dikategorikan sebagai Western Hemisphere, WH. Di sini dijelaskan semua perjalanan yang berawal dan berakhir di Western Hemisphere atau disingkat 1 akan memiliki Global Indicator WH. Contohnya ini perjalanan dari Miami di Amerika ke Rio de Janeiro, Brazil akan memiliki Global Indicator WH. Jadi Miami ke Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ke Miami sama saja. Semoga dimaknai ya. Yang kedua, Global Indicator yang kedua ada Western Hemisphere, ada Eastern Hemisphere. Untuk Eastern Hemisphere itu perjalanan yang ada di antara area 2 dan area 3. Jadi ini tipe yang pertama ini. Karena agak luas wilayahnya ini karena dia melewati area 2 dan area 3. Jadi perjalanan dari area 2 ke area 3 atau area 3 ke area 2. Jadi kalau disebut between and, bolak-balik boleh ya. Via Eastern Hemisphere. Boleh 2 ke 3 tapi ingat via Eastern Hemisphere. Karena kalau Anda lihat tadi peta dunia, boleh jadi orang dari area 2 dan area 3 melewati area 1. Dia berarti berputar karena dunia ini bulat kan. Contoh perjalanannya dari Bangkok ke Madrid. Bangkok itu ada di benua Asia. Ke Madrid di benua Eropa. Asia ini, yang sebagian besar Asia adalah area 3, terbang menuju area 2. Madrid itu ada di area 2 di benua Eropa. Melalui rute, rute Eastern Hemisphere namanya. Karena ada bukan juga rute Eastern Hemisphere. Kalau dia lewat di area 1, dia rute Western Hemisphere juga. Jadi ini Eastern Hemisphere. Saya kembali ke sini. Jadi ini EHA. Jadi ingat, dari TC2 di Bangkok ke TC3 di Madrid. Ya maka disebutnya EHA. Ini EHA jenis pertama. EHA jenis kedua adalah kalau perjalanannya hanya di dalam area 3 saja. Di wilayah Asia, Australia, beberapa negara pasifik saja. Contoh di sini perjalanan dari Bangkok ke Delhi. Bangkok itu ada di area 3. Sedangkan Delhi juga ada di area 3. Bangkok itu di Thailand, Delhi itu di India. Jadi kalau perjalanan dari Bangkok ke Delhi, Delhi ke Bangkok, berarti masuk perjalanan dalam area 3 saja. Dia juga masuk dalam Eastern Hemisphere. Ini tolong dimaknai. Di dalam Google Classroom Anda, saya sudah menyiapkan ada kuis mengenai Global Indicator. Ada 16 soal di sana, silakan Anda jawab untuk melatih Anda memahami mengenai Global Indicator ini. Ini Global Indicator Eastern Hemisphere tipe 2. Jadi kalau tipe 1 dari area 2 ke area 3, tipe ke 2, tipe keduanya adalah hanya di area 3 saja. Lalu tipe ketiga-nya adalah hanya di area 2 saja. Jadi misalnya di Eropa, Afrika saja, Afrika-Eropa, Eropa-Afrika, atau Eropa saja, atau Afrika saja, itu semuanya berada di area 2. Maka dia dikategorikan tetap sebagai Eastern Hemisphere. Contoh di sini perjalanan dari Madrid ke Cairo. Madrid itu di Eropa, Cairo itu masuk di dalam Afrika, Mesir itu masuk di Afrika. Jadi perjalanan di dalam area 2 saja, dari Eropa ke Afrika, Afrika ke Eropa. Itu adalah perjalanan yang dikategorikan juga sebagai Eastern Hemisphere. Jadi tolong dimaknai, Eastern Hemisphere itu ada 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Sekarang kita berpindah setelah Western Hemisphere dan Eastern Hemisphere, kita pahami mengenai perjalanan yang disebut dengan PA, Pacific. Pacific ini juga ada beberapa tipe. Tipe pertama saya perlihatkan, Pacific. Perjalanan dari area 3 ke area 1, area 3 itu. Jadi kita melihatnya dari sisi lainnya. Area 3-nya itu wilayahnya Asia, Eropa, termasuk Indonesia. Perjalanan ke area 1. Tapi dia melewati samudera Pasifik. Hati-hati, lihat ya, ini samudera Pasifik. Dalam peta itu, saya kembali ke peta ini. Yang pertama, di sini ada samudera, kan? Ada samudera Pasifik. Di antara area 1 dan area 3 itu ada samudera Pasifik. Anda bisa lihat ini kiri kanan. Antara area 1 dan area 2 ada samudera Atlantik. Dan antara area 2 dan area 3 ada samudera India. Ya, Indian Ocean. Jadi Anda harus tahu ini samudera ini. Karena nanti dipahami dalam global indicator. Jadi PA Pasifik itu adalah perjalanan melewati samudera Pasifik. Dari 3 ke 1 itu masuk itu. Melewati Pacific Ocean. Dari Jakarta ke Vancouver di Kanada, di Amerika Utara. Jadi Jakarta ke Amerika Utara itu masuk ke dalam PA. Itu tipe pertama. PA tipe kedua adalah perjalanan dari area 1 ke area 2. Tetapi melewati area 3 dan Pasifik. Jadi dia berputar. Di area 3 sini, area 1 sini. Dia ke area 3 dulu. Dia berputar ke area 3. Jadi berputar ke area 3. Lalu masuk ke area 2. Walaupun sebenarnya dari area 1 itu bisa langsung lompat ke area 3. Sorry, ke area 2. Boleh lompat ke area 2. Tapi dia ini berputar. Dengan tujuan tertentu tentunya. Jadi perjalanan dari area 1 ke area 2. Atau area 2, area 3. Melewati area 3 dan Pasifik Ocean. Maka dia dikategorikan juga PA. Contoh perjalanan dari Meksiko di Amerika. Menuju Cape Town di Afrika. Meksiko di Amerika, Cape Town di Afrika. Tetapi melewati Hong Kong. Jadi dari Meksiko di area 1. Terbang, mau terbang ke area 2. Tetapi melewati area 1. Area 3 yaitu di Hong Kong. Jadi dari 1 ke 2. Tapi melewati area 3 itu masuk juga Pasifik. PA. Jelas ya? PA-nya ada 2 ya. Kemudian berikutnya adalah Pasifik North. Pasifik bagian utara. PN kodenya. Itu perjalanan dari area 3. Ingat area 3-nya itu Southwest Pacific Only. Jadi karena ada area 3 Southwest Pacific Only ya. Ke area 1 di South American Only. Ingat. Karena area 3 itu luas. Tapi area 3 yang dimaksud sini adalah yang Southwest. Selatan-barat daya ini. Di bagian bawah. Ya misalnya dari New Zealand. Dari Auckland di New Zealand. Mau terbang ke area 1 di Amerika. Ini juga melewati Samudera Pasifik. Tetapi lihat ada perjalanannya di sini. Dari New Zealand itu. Dia terbang. Mau terbang ke Santiago. Di Amerika Selatan. Tetapi melewati Amerika Utara. Jadi dia lewat Pasifik dulu. Dia terbang dulu melewati Amerika Utara. Lalu turun. Jadi hati-hati ya. Karena ini Pasifik North ada syaratnya. Syaratnya adalah melewati. Dia harus melewati North America dan Pasifik Ocean. Kalau dia tidak melewati North America. Hanya Pasifik Ocean. Maka dia bukan PN. Dia hanya disebut dengan Pasifik. Pasifik. Seperti tadi perjalanan dari Jakarta ke Vancouver. Ini ada syaratnya. Jadi dari Santiago de Chile. Atau dari Auckland ke Santiago de Chile. Atau Santiago de Chile ke Auckland. Tapi dia terbang dulu ke atas ke Bogota. Ke Columbia. Lalu ke Los Angeles. Supaya dia melewati Amerika Utara. Lalu nyebran ke Samudera Pasifik. Masuk ke New Zealand. Maka dia dikategorikan PN. Jelas ya. Lalu ada melewati dua benua. Yaitu Atlantik dan Pasifik. Perjalanan dari area dua ke area tiga. Kan area dua ke tiga itu sebenarnya bisa langsung lompat saja. Dari Eropa ke Asia. Tetapi di sini perjalanan contoh dari Eropa itu Istanbul. Ingat ya Istanbul itu ada dua. Ada Istanbul Asia. Ada Istanbul Eropa. Tapi dalam penerbangan kita banyak menggunakan di sini sebagai Istanbul Eropa. Terbang dari Istanbul ke Tokyo. Padahal sebenarnya dari area dua itu ketiga dekat sekali. Tapi dia berputar. Dia berputar melewati area satu. Dan sehingga dari area dua ke area satu itu melewati Samudera Atlantik. Lalu nanti dari satu mau kembali ke tiga itu melewati Samudera Pasifik. Jadi ingat. Didewati dua-duanya. Makanya sebutnya AP, Atlantik dan Pasifik. Karena melewati dua benua. Benua Atlantik dan Pasifik. Istanbul, New York, ke Tokyo. Kemudian AT. Melewati Atlantik saja. Yang saya katakan tadi dari area satu ke tiga itu. Dari satu ke dua itu Atlantik saja. Atlantik saja. Sehingga area satu ke area dua ini. Dia melewati Atlantik. Maka dia dikategorikan Atlantik AT. Ini tipe pertama dari Meksiko ke Madrid. Anda bisa melihat di sini. Tipe kedua adalah dari area satu kecuali. Ingat, ada kecualinya. Kecuali Argentina berhasil Chile, Paraguay. Kalau dari ini tidak dimasuk ya. Area satu kecuali ini ke area tiga melalui Atlantik. Area satu ke area tiga melalui Atlantik. Misalnya dari New York ke Paris, Sydney. Itu AT2. Dan AT yang ketiga yaitu dari area satu yang tadi pengecuali Argentina berhasil Chile itu ke area tiga kecuali. Ada kecualinya kecuali Asia Tenggara dan Asia Timur. Itu melalui Atlantik Pasifik. Rio, London, Seoul. Ini lihat dari Rio de Nereo di area satu ke mau dia mau ke Seoul atau ke Seoul melalui London. Itu masuk Atlantik juga. Sehingga yang harus Anda pahami ini Atlantik dan South Asia nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Itu ada hampir kesamaannya melalui Atlantik. Tapi ingat, ada negara tertentu. Jadi harus membedakannya. Kemudian South Asia, South East Asia itu perjalanan SA dari area satu kecuali ini. Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Ruaguay ke area tiga. Yang melalui kota-kota ini. Harus melalui kota-kota ini. South East Asia, South Asian Captain. Contoh dari Bombay, Mumbai, India. Atau menuju Mumbai dari Buenos Aires, EZA melalui Cape Town. Ini ada melaluinya ya. Jadi lihat aturan-aturan melaluinya ini. Kemudian Far East. Far East itu perjalanan dari area dua ke area tiga melalui. Tapi ingat, harus non-stop flight melalui Eropa, Rusia, Ukraina. Tetapi tidak stop di Jepang, Korea. Tidak boleh stop di Jepang, Korea. Itu FA. Misalnya dari tadi sini dari BGS, dari Beijing ke Moskow, Moskow ke Kip, di Ukraina. Kemudian ada global indikator RU, Rusia, hanya antara area dua dan area tiga melalui Rusia dan Jepang, Korea. Tetapi hanya stopnya di sana, dari Moskow ke Osaka misalnya. Itu RU. Kemudian ada, terakhir itu adalah Transiberia. Transiberia pertama itu melalui daerah utara Asia dan Eropa ini disebut Transiberia. Perjalanan dari area dua ke area tiga. Via-nya itu non-stop antara Eropa-Korea. Jadi misalnya dari Buenos Aires ke Tokyo, Tokyo ke Madrid, Madrid ke Dakar. Dakar itu yang daerah dekat Perancis ya. Ya daerah Dakar di sana. Di atasnya, betulnya bukan daerah Perancis. Tetapi dekatnya itu daerah Senegal ya. Sehingga di Perancis. Ada perjalanan misalnya Paris-Dakar. Transiberia kedua, dari area kedua. Di Eropa-Rusia only karena ada area Rusia yang tidak ke Eropa. Kemudian ke area tiga. Dan melalui negara lain di Eropa. Dengan tidak hingga di Jepang-Korea. Jadi atasnya kalau hingga Jepang-Korea tidak boleh disebut Transiberia. Misalnya dari Moskow ke Bangkok melalui Frankfurt dan Tokyo. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Anda bisa ulang-ulang video ini. Supaya Anda lebih memahami masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jaga kesehatan dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.